Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar baru-baru ini dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah proses penyusunan kabinet. Pertemuan ini mengundang perhatian publik mengingat peran Nasaruddin yang signifikan dalam dunia keagamaan dan pendidikan. Tiba-tiba saya dapat undangan dari Presiden terpilih Prabowo. Saya diminta untuk membantu beliau untuk kepemimpinan beliau yang akan datang. Spesifiknya bahasa apa Pak? Kementerian agama, Bersbukti apa? Saya kira tidak jauh dari keseharian saya ya bagaimana supaya kita ingin. Nantilah beliau yang akan menjelaskan. Tetapi Alhamdulillah, saya merasa saya bilang nothing ya. Tapi kenapa saya juga ikuti panggil, tidak pernah nyangka, tidak pernah bayangkan. Saya hanya bekerja secara profesional di bidang saya di Istiqlal dan di program seminggi sebagai dosen. Dan menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan internasional. Akhirnya saya diharapkan bergabung juga untuk membantu Bapak nanti pada periode akan datang. Jam berapa tadi mendapatkan pemberitahuan-periode datang? Ya, saya tadi jam, habis buka puasa ya, jam 6. Saya sedang buka puasa, Pak, bisa dipanggil Bapak. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Tadi di dalam menandatangani paksa inekitasnya, Pak? Ya... Bagaimana ya namanya paksa inekitas? Ya, kesiapan ya. Tapi, ya, jelas sebabnya insya Allah ke depan mohon doanya ya. Bersama-sama dengan teman-teman pertawan dan kawan-kawan yang lain. Mari kita melihat ke depan. Kesempatan sangat bagus untuk membangun bangsa. Pak, boleh saya ramah ke kanan sedikit, Pak? Iya. Nah, ya, Pak. Saya kira cukup ya. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BTV. Saya Putri Purwita Sari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.